Pak Mulyono itu kepala sekolah di Jaktim sekaligus mungkin ya pemilik yayasannya namanya Yayasannya apa sih namanya? Yayasan Rahayu Mulyo Rahayu itu istrinya, Mulyo itu Pak Mulyono mungkin ya Rahayu Mulyo Jadi Rahayu Mulyo Terima kasih telah menonton 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 untuk masuk biayanya terjangkau bayaran dulu masih 24.000 itu setiap bayaran dikasih Rp3.000 buat jajan oh dibalikin dibalikin, karena senang banget ya jaman lu Rp97.000, Rp2.000.000 lu bayaran Rp24.000 Rp24.000.000 wih di tahun 97 ya pertama masuk ke kelas 1 di bonsir tuh serastanya itu udah paku sampai 2 jam tuh karena Rp24.000.000 itu bayaran gue tahun Rp3.000.000.000 itu Rp24.000.000 itu pun masih dikembalikan masih dibalikin buat BS ya buat jajan lah istilahnya karena Rp3.000.000 gimana modnya kepala sekolah nah itu tadi bicara Pak Mulyono nih Pak Mulyono ini siapa? Pak Mulyono itu kepala sekolah dijaktin sekaligus mungkin ya pemilik Yayasannya pemilik Yayasannya apa sih? Yayasannya Rahayu Mulyo Rahayu Mulyo Rahayu itu istrinya Mulyo itu Pak Mulyono mungkin ya Rahayu Mulyo namanya Rahayu Mulyo oh namanya Rahayu Mulyo itu dari suami istri yang biasa ini anak-anak Jaktim mungkin sebagian belum tahu nih oke dan sama Jaktim kan Jaktim itu kan jaman gue nih 90-an nih emang dari dulu dari pendiriannya Majaktim berubah apa di Rahayu Mulyo pas di tahun berapa tuh? ini kalau yang saya dengar dari Pak Abangan ya ini koreksi aja nih kalau Pak Abang kalau ada salat boleh komen, boleh komen ya kalau pokoknya kalau Pak Abang yang lebih tahu dari saya komen aja dah saya ini berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman dari Pak Abangan saya saya kan kan masuk tahun 97 sampai 2000 jadi nggak begitu panas sih masalah sejarah awal-awal ya tapi yang saya tahu itu berdiri tahun 86 berdiri? lulusan pertamanya 89? ya berarti awal masuk pertama 86 itu masih namanya STM Jakarta Timur Jakarta Timur itu masih numpang kalau nggak salah di SD gitu SD-nya SD Negeri Ipres SD Negeri Ipres terus juga pindah terus pengalaman pindah ke TK kalau nggak salah itu tapi dari SD numpang terus nyumpang di TK baru akhirnya nambil kita aduh aduh kalau SD Ipres kan dari jaman dulu sekolah kan sekolahnya ruangannya ke DG ini banyak kok pindah ke TK kan kecil? ya mungkin berdasarkan atau incinya jumlah muridnya terus sampai tahun itu sampai akhirnya ganti kepala sekolahnya ya awalnya kalau nggak salah polisi di tahun 92 dipegang sama Pak Mulyono itu udah sekolahnya dulu orang lain ya kalau tahun tepatnya kurang-kalau itu selang berapa lama digantilah SMK Rahimulyo berdasarkan kos olahraga apa ya karena saya juga di brosur awal pendaftaran udah mungkin antara itulah ya antara karena gue punya teman 96 itu masih jaktim yang saya dengar itu 96 baru pindah dulu baru pindah ke gedung yang sekarang nih masih jaktim itu masih jaktim ya bisa diperjelas apa yang salah dari saya koreksi gitu nah itu berarti ente masuk udah SMK SMK jurusannya dari zaman dulu berapa jurusan kalau di STM dulu gua ya MPU dan MO MO itu mesin umum MO itu mesin otomotif jadi dua jurusan itu dua jurusan sisanya SMA ada tiga ya SMA apa nih SMA Rayumulyo itu jadi Rayumulyo ada SMK SMA nya juga di zaman lu di zaman saya nah berarti karena meiasan saya ada SD SMP SMA 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 STM itu apa aja nih SMK ada kalau di awal mungkin kalau sekarang saya yang saya dapet kabar ya udah ada SMP nya oh jaman gua mah ya SMA masih ada SMA aja sama STM Tapi namanya SMK Rayumulyo SMK Rayumulyo tapi satu sekolahan satu gedung iya satu gedung cuma beda cuma dibisah nih semyaan STM iya kalau itu semya dibawa STM di atasnya enak dong posisi beduk ya bang pas banget kalau sebenarnya step di bawah sebenarnya di atas kacau dong cuman kan emang jurusannya kalau zaman sekarang yang gue berarti SMP itu ada jurusan Disney sama teknologi jadi bisa kayak gitu kan mungkin waktu itu masih adaptasi ya makanya bisa lagi beduk dulu kalau sekarang SMP ada dua jurusan mau business sama teknologi makanya cendung nanya cewek kalau sekarang kalau dulu kita bisa ya iya lu kan pelalihan nih pelalihan dari SMP ke SMK itu menurut yang gue tau di lapangan tapi nama dulu dari SMP waktu itu ya SMK tuh kalau gak salah nama pertama itu di lulusan tahun 97 berubah jadi SMK dia masuk ke STM lulus itu jadi SMP sampai tahun disininya nah kalau di Jakcim sendiri itu mayoritas dari zaman lu apa ya zaman kini siswanya banyak kan orang mana maksudnya daerah khusus timur kah banyak kan daerah mana mayoritas kalau di lebih berbeda khusus timur kah ini tempat saya dulu jangan saya banyak kan timur ya pasti ya dari condes alim kondek juga banyak kondek 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 karena emang jalan juga dari depan lumayan ya lumayan ke dalamnya itu kalau jaman dulu saya gak mau jalan kaki ya kan beda jaman kita sama anak sekarang jaman kita kan jalan berdua aja kayaknya tetep perasaan dulu segitu jauh sekarang saya mau jalan ke situ aja ini bakal gak pake motor gak kuat kaki itulah perbedaannya jauh ya perasaan kan ya sekarang iya cuma dulu kan dulu perasaan deket-deket saya jalan nyaman-nyaman sekarang saya liat kok lumayan ini ya kalau gaman sekarang masanya 3 tahun gue dulu begini 3 tahun biasa aja karena baru saatnya jadi capek wah kadang betul kemarin kita lagi ada pertemuan-pertemuan terus di sekolah saya merasa gak mau jalan kan jalan itu capek juga ya ya tapi itu bagian dari masa lalu yang emang orang dulu karena mungkin dulu minim akutan ya orang jaman kita itu punya motor suatu yang sulit itu malah jaman terus tau saya kalau itu ganteng banget iya ganteng banget makanya dulu kebetulan juga masih banyak bis kan nah bicara bis nih ada berapa jalur bis yang basis ya basis yang emang emang dari jaman itu yang hidup pada saat itu basis paling banyak dan paling mayoritas kalau kita mayoritas banyak basis timur ya timur sama jalbar jaman baru basis jalbar apa biasanya kalau timur kan paling kita naik dulu 57 sering banyak cuman kita paling lagi senang banget kalau ada 900 atau 900 biar lewat tapi itu jaman itu kan masih masih baru masih udah tapi bisa udah jarang jadi kalau kita pas lagi wah ada 900 semua naik kok aja kok aja 57 kita dari situ nyambung sampai rambutan sampai rambutan baru kalau yang warga timur kan naik yang jauh depok berarti hanya dua mobil itu yang aktif di jaktim ada sih kayak PIS 115 yang orang wisata dong PIS kita nyebut PIS kan PIS 115 orang wisata berarti metro itu ada tiga itu jadi yang lain-lainnya jarang ya kita paling sering ya naik 57 ada berapa PIS atau penjara-penjara 100 A 900 B atau 17 A itu jarang oh 17 A masih jarang berarti banyakan itu ya 15 A ya 15 A angkot sama sama banyak basis jalan kaki deket-deket atau yang di belakang-belakang rumah itu tim ini untuk generasi kalau generasi dia mungkin belum familiar ya kalau generasi 2011 ini jaktim itu kayaknya mentol banget jaktim AR kelas-kelas yang memang di Pasarbo ya Derman itu tujuannya anak-anak sekolah SMP lah kalau untuk kesana kalau itu kan jaman itu masih gue pengen masuk budut kalau saya pembakuan anak AR kalau jaman ini udah gak mau negeri lagi udah Jerman AL jaktim kiranya pasti begitu di negeri dulu walaupun nilainya kagak nyampe walaupun kita tahu otak kita segini tapi kita oh barang budur apa blok M kalau sekolah jauh kalau sekolah kayak swasta itu di nomor 2 kalau sekarang latsum karena apa lebih murah lebih dekat atau karena lebih swasta terkenal karena sangat terbiasa di kuping mereka sekarang mendengarnya apalagi dengan media sosial yang terbuka seperti ini begitu terkenal dalam hal apa ya ya secara media sosial media sosial bisa negatif bisa positif gitu jadi kalau bongkong sama itu yang gitu di pilihan mereka tuh kalau kalau nggak ke Jerman AL ya ada tim masuk sekolah Pak Polit nggak juga saya pikir karena pilihan ya berarti sekolah Pak Polit di timur tetap pembangunan pembangunan yang kemudiannya makannya keju nggak makan kasi sekolah sampai empat tahun ya luar biasa gitu ya Jaktif itu salah satu sekolah yang dibilang sama Bang Guyung salah satu sekolah yang di jaman era 80-an lahir lah ya sama dengan PGRI-PGRI di 80-an dan Alhamdulillah Jaktif masih istilahnya sampai sekarang masih ada dan masih aktivitas belajarnya masih ada yang terakhir kan lu sering nih mau ada ini lagi ya kondisinya didapetin gimana murid-muridnya ada makin bertambah atau gimana sekarang makin bertambah ya karena apalagi sekarang ditambah lagi ada lagi SMP ya yang tambah oh ades ya makin maju dong ya iya berarti kan otomatik makin maju karena tadinya cuman jaman saya SMP-nya karena sudah ada SMP-nya berarti kan dijelas disitu sudah makin maju dari ini juga bertambah melibu itu juga bertambah banyak karena lu juga anak saking maju lo pengen masukin anak rumah itu ya dulu sempat saya mau masukin anak saya ke SMP-nya saya lihat pas datang ke sana sekolahnya itu makin bertambahnya tadinya cuman segini nama segini sekarang malam sampai ujung jadi udah fasilitasnya berarti makin makin betul saya lihat gedungnya sekarang bertambah ke sini sudah dibuji semua jadi tadinya situ masih rumah-rumah orang lain sekarang sekarang sudah jadi saya dijangkir semua jadi hampir lo lihat penjaksim banyak kemajual lah ya tiga kali lipat dari saya ukuran gedungnya lebih banyak akhirnya anak apa maksud itu? anak saya kebutuhan enggak maunya SMA SMK lain-lain SMK yang lain sekolah ya sekolah ya awal dari kumpulan alumni jaktim generasi 80-an belum 8 9 yang urusan pertama masih ada yang pada sekolah kumpul kemarin kemarin sekali ketemu abang-abangan kita lulusan dia bilang awal masuk 8 jam dia masuk nanti kita mau ada acara nanti mau mengadain acara reuni akbar nah itu kemarin kita sempat ketemu katanya lulusan dia angkatan tahun 86 saya bilang 89 saya udah ada jaman itu udah ada ini saya angkatannya akhirnya yang ikut kita alibatkan nanti di acara reuni akbar juga mengisi acara untuk stand up comedy emang salah satu SMK terkenal apanya hobinya stand up juga oh mungkin hobi ya karena kalau terkenal saya dibangan terkenal iya beda malu kan buyung terkenal bisa aja terkenali semata kapan rencananya sekalian aja kita ngobrol sosialisasi mungkin tanggal berapa kalau gak salah 29 oktober itu hari minggu hari minggu setelah sehari sumpah pemuda yang pasti ya iya oh iya jangan lupa kita emang lo udah gak sekolah iya betul minggu 29 oktober 2023 kita mulai dari jam 10 pagi lu bagi dari pagi jenuh kan kalau saya perwakilan dari angkatan 2000 jadi saya paling kira perwakilan angkatan gratis rondon acaranya bintang tamunya udah tau apa apa iwan pales tipe atau siapa gitu kita juga melihat budget dulu ya karena kita sekarang 2 tahun budget terkembur berapa tahun jadi sementara yang pasti dari teman-teman kita dulu yang mau misinya sih acara dari khosnya dulu nih ya dari pengiring hiburan live musiknya belum tau saya masih reggae oh reggae sekal berarti emang jaktin generasinya generasi 2010-2023 itu pas banget masuk ke semua ya pokoknya tanggal 29 Oktober ini Rony Akbar keberapa nih Rony Akbar jilid 2 kita pernah jilid 1 waktu itu di taman ini tahun itu sekitar tahun berapa ya saya lupa itu sekarang sudah masuk ke jilid 2 berarti yang dulu outdoor ini indoor sekarang sekolah kapan lagi yang di luar negeri yang di luar lu Jawa di luar Jakarta lu main kesekolahan lu dari sekarang ya kan dan ini momennya pas banget lu bisa main ketemu semua angkatan dari yang paling tua 89 sampai generasi 2023 ya kan pokoknya gak ganteng kalau gak punya tiketnya harus dateng lokasi kita di Gorwimpi lah bukan di sekolahan jadi kalau sekolah itu kita cuma buat rapat aja Gorwimpi di mana Gorwimpi itu di Mustika di purchase di depan Angkotik Abad Mustika iya jadi kita Gorwimpi itu besar bang jadi Gorwimpi gak jauh kan ya gak jauh dari sekolah itu Gorwimpi itu masuk kapasitas berapa kapasitas untuk Gorwimpi aja ya 500 tapi itu untuk outdoornya luas banget ada kolam perenang ada kafe berarti outdoornya lebih dari 500 lebih lebih luas outdoornya tapi fokus acaranya di di dalam barunya oke nanti jawa channel atau channel-channel yang lain nanti mungkin undangannya nyampe juga untuk kita bisa meliput ya biar suasana Leonie Akbar yang kedua-duanya jadi meriah dan ya mengharukan si biasanya kalau Leonie iya kapan lagi kita bisa teman-teman lama ya kita bisa nostalgia cerita-cerita atau sekedar saling-sharingnya dan jaktim channelnya juga Bang Malik dibantu promosinya Bang Malik nih sampai nih talent-talentnya dikeluarin buat Leonie Akbar jaktim kalau gak salah mungkin mereka juga mohon maaf kalau salah gak punya aliansi banyak muridnya mungkin dan semua yang punya kreativitas di media sosial sama-sama kita promosiin jaktim punya acara hajat besar di Leonie Akbar jilidua kita getarkan daerah mustika daerah Gor Wimpi Gor Wimpi ya mungkin sekian dari gue cerita tentang sejarah STM jaktim dan mudah-mudahan yang diceritakan Bang Puyung ini bisa jadi sesuatu tambahan ilmu pengetahuan buat adek-adek yang masih sekolah di jaktim oke terima kasih waktunya nih Alhamdulillah kita jodoh di ini kemarin kita jodoh dan yang pengen tahu rumah Punggoyung sekarang disini gampang mapnya kalau gak ada orang ajakan waktu itu sempat jadi pertama kali saya buat saya kumpulin teman-teman jaktim di rumah saya saya bikin grup whatsapp seluruh angkatan jadi saya pertama bikin saya tuh seluruh angkatan jadi disitu kita bisa komunikasi saling kenal dari angkatan kita masuk jadi kita tarif perwakilannya dan sekarang ada reo-nerver lagi nih dihidupin lagi ya kan harus wajib oke ya sekian dari gue dawai bawah selamat menikmati selamat menikmati